Hi guys, welcome back to my video Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang iman dan logika Ini ada dua hal yang cukup kontras satu dengan yang lain Sering kali kita gak bisa gabungin antara keduanya gitu Dan sikit backdrop, backdrop, background story Jadi gue ini dilahirkan di keluarga Kristen Yang orang tua gue merupakan seorang Kristen yang bisa dibilang ya sungguh-sungguh lah mereka pelayanan and everything gitu Jadi dari kecil gue tuh udah di introduce untuk membaca Alkitab kayak gitu-gitu loh Pokoknya gue dibesarkan menjadi anak yang soleh gitu Dan sampai akhirnya waktu gue kuliah di San Francisco Gue tuh bener-bener all out pelayanan di gereja Tapi bedanya kekristenan gue dulu dan sekarang adalah dulu Gue tuh bener-bener Kristen tanpa questioning a lot of things Jadi gue Kristen cuma terima yaudah gue yang penting percaya aja Gue percaya Tuhan Yesus mati di atas kaya salib untuk menembus dosa kita and everything so on and so on gitu Jadi gue cuma percaya aja kayak orang yang bener-bener kayak pake kacamata kuda gitu Tapi setelah gue lulus dan gue diterpa realita kehidupan yang begitu keras Gue bener-bener ngerasain susahnya cari kerja, susahnya cari duit Gue mulai questioning a lot Gue mulai questioning a lot Ini situasi gue udah balik ke Indonesia by the way Waktu gue susah-susahnya cari pekerjaan dan cari duit Dan gue nonton itu tayangan-tangan stand-up komedi yang ateis Dan mereka tuh punya argumen-argumen logik yang masuk akal banget tentang agama Khususnya kekristenan Dan beralih dari stand-up komedian gue mulai dengerin tentang filsuf-filsuf Orang yang lebih serius lagi dan orang-orang yang bener-bener pinter banget Bisa ngebedah bahwa Tuhan tuh gak ada gitu intinya Dan perlahan tapi pasti semua tayangan-tayangan dan hal-hal yang gue konsumsi tadi Mulai berakar dan beranak-pinak di pikiran gue gitu Jadi secara iman gue juga mulai bener-bener mundur Mundur banget Gue yang dulunya saat terus tiap hari baca Alkitab tiap hari Sudah mulai meninggalkan itu semua Akhirnya gue bener-bener ngerasa bahwa Ya memang kekristenan ini gak masuk akal sih Kepercayaan terhadap Tuhan ini gak masuk akal gitu Pertanyaan-pertanyaan seperti kayak Kalau Tuhan bener-bener mengasihi kita Kenapa masih ada neraka? Di neraka itu bener-bener kan kalau di Alkitab kita baca itu kita disiksa Ada yang lidahnya ditarik Pokoknya kayak gak karu-karuan lah gitu Terus juga ketika tentang Allah Tritunggal misalkan Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia Tuhan Yesus itu Tuhan juga Allah Bapak juga Tuhan Allah Rukudus juga Tuhan Terus ketika Tuhan Yesus Datang ke dunia misalkan Kemudian dia berdoa ke Allah Bapak Nah yang di surga itu siapa? Yang dia doain itu siapa? It just doesn't make sense Dan itu adalah hal-hal yang gue konsumsi waktu itu Dan menurut gue juga ya make sense sih Maksudnya kayak Iya ya agama ini terutama ke Kristen ini jadi gak masuk akal di pikiran gue Jadi Gue bener-bener mulai skeptis Sama orang Kristen pun gue juga mulai skeptis and everything Tiap dengerin kotbah itu gue mulai Selalu mempertanyakan Masa iya sih Gak masuk akal and everything Sampai akhirnya suatu peristiwa terjadi Gue gak bisa terlalu ceritain vulgar disini Pokoknya intinya akhirnya gue kembali Ya kan? Dari yang gue mundur sebelumnya Gue berusaha kembali Walaupun memang gak gampang sama sekali Karena setelah beberapa bulan Atau bisa dihitung mungkin satu setengah tahun lamanya Gue mundur banget dari keimanan gue Dan ketika gue berusaha kembali lagi itu Susah banget gitu Dan Ketika gue kembali Pertanyaan-pertanyaan Itu gak hilang guys Semua skeptisism gue itu gak hilang Ketika gue akhirnya mulai ke gereja lagi Dan gereja udah mulai bisa onsite kan Setelah covid and everything Tetep Setiap kali Pendetanya Ngobrol sesuatu Bercerita tentang mujizat Atau tentang kebaikan Tuhan misalkan Ada beberapa hal yang gue kayak Gak masuk akal That doesn't make sense Nah lalalala Tetep kayak gitu Jadi Gue tuh I question a lot of things Gue udah ketemu beberapa pemimpin gue di gereja Bahkan ada pendeta Dan gue seringkali mau pertanyaan-pertanyaan yang Logic itu tadi Dan mereka berusaha menjelaskan Tapi memang tidak ada jawaban yang menurut gue itu memuaskan Pertanyaan gue gitu Sampai akhirnya yaudah lah Gue perlahan tapi pasti Gue mulai bangun lagi saat teduh gue Rajin ke gereja Ikut komunitas And everything And everything Sampai akhirnya gue punya Kesimpulan akhirnya Tentang iman dan logika ini Tapi kesimpulan ini mungkin masih bisa Masih Kemudian bisa salah Bisa bener Karena usia gue juga 25 tahun Perjalanan rohani gue juga mungkin tergolong Masih muda Tapi kesimpulan gue adalah bahwa iman dan logika Itu gak akan bisa berjalan paralel seterusnya Atau 100% Bahwa intinya Tetap ketika lo beriman pada Tuhan Ya kan Entah lo agama Kristen Muslim Buddha Hindu Agama apapun itu Tetap akan ada aspek Dalam keyakinan lo Dalam keimanan lo Yang gak bisa dieksplain dengan logika That's the hard truth Dan Gue berusaha menelan itu dengan Cukup susah sih Karena Kita sebagai manusia condong Berpikir semuanya dengan logika Semuanya harus ada explanationnya Semuanya harus ada Bukti ilmiahnya secara gamblang Itu tendensi otak kita sebagai manusia Memang kita harus punya reasoning Kita harus punya alasan gitu Tapi berbicara tentang keimanan Tetap gak bisa 100% Semuanya punya penjelasan ilmiahnya Dan semua punya penjelasan logisnya Dan Kalian harus berdamai dengan itu Kalau kalian belum bisa berdamai Bahwa iman dan logika itu Tidak bisa selamanya berjalan seiringan Maka Kalian akan menjadi seorang yang beriman Tapi ragu-ragu Kayak gue Beberapa bulan yang lalu Kesimpulannya adalah Ketika lo akhirnya beriman It's more about experience And your connection with God Hubungan lo secara pribadi dengan Tuhan Yang Bener-bener lo gak bisa rasain Sesimpel ini aja Ketika gue ke gereja Ini yang membukakan Pikiran gue ya guys ya Dari semua Skeptisisme gue Ketika gue ke gereja Kemudian worship dimulai Menyembah Tuhan Gak usah di gereja lah Di rumah aja Ketika gue worship and everything Gue bener-bener rasain damai Sejahtera Dia gambar Kristen bilang itu Peace Yang Gue gak akan pernah bisa rasain Dengan media apapun yang lain Mau gue Bilang seperti Anak jaksel misalkan Healing ke Bali Lihat pemandangan indah Di pantai Tetep damai Sejahtera yang gue rasain Itu gak akan sama Dengan ketika gue menyembah Tuhan Yesus Jadi disana Gue dapet experience Gue dapet pengalaman I'm encountering God Dan itu gak bisa Di explain secara logika Dari mana Damai Sejahtera itu datang Toh kita juga Cuma nyanyiin lagu Gimana kalau lu Cuma Lu nyanyiin lagunya Lagu pop Lagu rosa misalkan Yang sama-sama Liriknya indah Bisa gak lu Dapetin damai Sejahtera yang sama Jawabannya Kalau gue Gak bisa Karena memang Waktu masuk ke gereja Itu momen yang sakral Gitu Dan gue bener-bener Rasain experience yang Gue gak bisa rasain Di tempat lain Dan hal-hal seperti itu Yang akhirnya Membangun keimanan gue Dan membuat gue Akhirnya bisa berdamai Bahwa Ya memang Kalau lu percaya Sama iman lu Yang beriman dengan Tuhan lu Kalau Gue sebagai seorang Kristen Memang ada hal-hal yang Lu gak bisa dapetin Explanation logisnya Sekarang Mungkin Mungkin ketika lu nanti Mati Kemudian ketemu Tuhan Lu bisa tanyain semua Tuhan Waktu itu Tuhan Yesus Datang ke dunia Tuhan Yesus berdoa Ke Allah Bapak Siapa yang di surga Katanya Tuhan ini Sama-sama Tuhannya juga Seperti Allah Bapak Dan Allah Allah Rokudus Please explain Allah teritunggal Ke gue dong Gue sebagai orang Kristen Yang 25 tahun Gue gak bisa Explain Allah teritunggal Secara logis Ke orang-orang yang masih awam Gak bisa Itu bisa di explain Gue juga mau tanya Kenapa Tuhan tau kan Lucifer tuh bakal Jatuh Ketika Tuhan ciptakan Malekat Tuhan kan tau Lucifer tuh bakal jatuh Dan dia bakal jadi iblis Dia bakal You know Mencoba Mencobai Semua umat manusia Tapi kenapa Terus masih Diciptain Kan gak make sense Tuhan Dan tuh Gue gak akan Pernah bisa Dapetin explanation Sekarang ketika gue hidup Karena gak ada yang bisa jelasin Gak ada yang pernah tau Right Dan Ketika akhirnya gue udah berdamai Tentang iman dan logika gue itu Gue jadi punya mental Nothing tulus Nothing tulus artinya gini Kalaupun Kalaupun ternyata Misalkan gue besok mati nih guys Terus gue cuma nguap gitu aja Gak ada surga neraka Ternyata Tuhan yang gue sembah Tuhan Yesus itu gak ada Hanya fiktif belaka Gue cuma tiba-tiba Kayak begitu mati Yaudah ilang aja gitu Ya sudah Ya sudah Cuma ketika gue hidup Gue pegang janjinya Bahwa barang siapa percaya Kepada Tuhan Yesus Akan merima kehidupan kekal Yaudah itu aja yang gue pegang sekarang Nothing tulus Toh Kalaupun sampai ini salah Ya sudah Kalau ternyata sampai Tuhan Yesus itu gak ada Ya sudah Tapi gue tetap percaya Bahwa Tuhan Yesus itu ada Sekarang selama gue hidup ini Sama halnya kayak gini lah Mirip-mirip Dengan Kalian jatuh cinta Kadang Seperti lagu yang aktif Monica Jatuh Apa Cinta Kadang-kadang tak ada logika Sama Kadang lu liat orang itu Bukan tipe lu Secara fisik Bukan tipe lu Sifatnya juga ada Beberapa hal yang lu Gak suka Tapi kok lu bisa sayang sama dia Gak tau Gak tau Bahkan temen lu yang bilang Bahkan temen lu bisa bilang Kok lu bisa sih suka sama dia Itu kan bukan tipe lu banget Adakah explanationnya Gak tau You just love her You just love him Ketika Misalkan Lu diselingkuin Dan lu akhirnya bisa mengampuni Misalkan Lu tetap stay untuk pasangan lu Itu kan gak masuk akal Orang tua lu bisa bilang Lu udah diselingkuin Lu tuh dibeko-bekoin Kenapa lu masih nunggu dia Explanasi ini apa Gak tau Ya karena gue cuma Cintanya sama dia Jadi ada memang Beberapa hal Di dunia ini Tidak bisa dijelaskan Dengan logika Salah satunya adalah Iman lu Bahwa gue tetap percaya Sebagai seorang Kristen Tetap harus relevan Iya Gak usah yang kayak Sok suci Oh Aku merasakan Tuhan Ada disini Iya gak bisa Komunikasi dengan Dengan Orang dong Kalau kayak gitu Tapi memang Ada part-part Iya kan Tidak bisa di explain Ada banyak pertanyaan gue Yang logis Memang gak bisa di explain Tapi itu nanti pertanyaan-pertanyaan Yang gue akan tanyakan nanti Ketika Gue bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri Mungkin Dan demikian juga Kalian guys Bahwa At some point of your life You have to choose Kamu harus memilih Kamu memilih Imanmu Atau logikamu Kalau logika I can guarantee you I can guarantee you You will end up Not believing in God Karena semua agama Pasti Punya Part Dimana Iman mereka Tidak bisa di explain Dengan logika Jadi Jadi kalian harus milih Kalian mau ikut logika Kalian Atau keimanan Kalian Nah Iman ini Ketika orang memilih Iman Memilih Tetap percaya Kepada Tuhannya Gue yakin 100% Karena dia punya Experience Karena dia Encountering Mungkin 10 tahun lalu Dia sakit Terus dia doa Minta tolong Tuhan Tolong sembuhkan aku Kalau engkau sembuhkan Aku akan Bla 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 Kemudian dia sembuh Mungkin ada peristiwa Dimana dia di atas Pesawat Ya kan Kemudian Kau yang udah mau jatuh Tuhan Please Tolong Kalau memang kau ada Tolong jangan jatuhkan Pesawat ini Akhirnya pesawatnya gak jatuh Dan Miliaran orang di dunia ini Punya Pengalaman yang Begitu Diverse Begitu berbeda Yang membuild Tentang keimanan Mereka Akhirnya Atau mungkin Yang membuat mereka Atis We never know Gitu Tapi gue secara pribadi Berdamai Dan gue juga Encountering God Sendiri Gue punya pengalaman pribadi Gue dengan Tuhan Yang gak bisa dijelasin Dengan logika Dan Akhirnya I can proudly say That I choose my faith Buat teman-teman yang terus Mempertanyakan Tentang Kepercayaan kalian Ini kok gak make sense Tuhan ini kok gak make sense Agama gua kok Gini-gini-gini And everything Ya memang kalian harus berdamai Kalian harus memilih Itu sih mungkin kesimpulan gua Bisa bener-bisa salah Tentang iman Dan logika Bahwa keduanya Give me your thoughts Di kolom komen Tentang iman dan logika Pernahkah kalian juga Mempertanyakan Keaksisan Tuhan Pernahkah kalian juga Atau mungkin Kalau kalian atis Share your thoughts It's fine Guys I will respect Your answer And respect Your perspective So Thank you guys For watching this video God bless you And Bye-bye Bye-bye